Dari dalam negeri, jadi spirit misalnya, suasembada seperti itu ya, spirit untuk impor itu mungkin akan ditekan. Makanya itu persoalan penamaan kementerian itu juga menjadi spirit baru ya. Tetapi apakah tidak terlalu besar sekali cakupannya seperti itu? Ya, pasti. Jadi akan muncul perdebatan. Misalnya kedaulatan pangan itu kan masih debatable ya. Tentu saya kira nanti akan ada orang-orang yang kemudian tidak setuju akan itu. Tapi menurut saya begini, spirit kedaulatan pangan itu adalah spirit perjuangan, spirit sesuatu hal yang ingin dicapai. Bicara tentang kedaulatan pangan, maka kita bicara tentang kemerdekaan pertandingan kita sendiri gitu. Dalam artian yang sangat luas. Nah, ini yang menurut saya tidak masalah misalnya dikatakan itu akan sangat luas misalnya. Karena apa? Karena memang kementerian itu harus memang dibangun berdasarkan sebuah spirit yang akan dicapai. Bukan lagi bicara tentang aspek-aspek yang, katakan misalnya begini. Kementerian pertanian, betul pertanian itu dalam arti yang sempit, dalam arti yang luas, itu adalah persoalan katakan misalnya sederhananya soal perut misalnya. Tapi kan begini, dunia terus berubah, globalisasi terus tumbuh, generasi juga akan tumbuh. Zaman sekarang juga, bicara soal-soal pertanian dalam arti yang sempit, itu juga bagi generasi kita juga kurang menarik. Jadi ada juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan menurut saya. Jadi penamaan juga, ya selain kita katakan bahwa penamaan itu harus memunculkan suatu spirit yang baru juga, penamaan itu juga harus ada pertantangan yang baru. Nah, bicara soal spirit, kalau misalnya tadi ada kementerian keberatan pangan di sini, itu sudah masuk tentang kelautan perikanan. Nah, salah satu visi Jokowi yang juga yang waktu masa kampanye kemarin sering banget disampaikan seperti itu, terkait dengan maritim. Nah, ini rencana akan ada kementerian maritim juga, apakah ini tidak akan menjadi tumpang tinggi dengan kelautan perikanan? Ini yang menurut saya harus dikelirkan dari awal, bahwa spirit kementerian kelautan, kita ingat bahwa tentang kelautan atau isu-isu tentang kelautan itu kan muncul ketika era Gus Dur. Ya, maka menurut saya, sekarang ada pengistilahan baru oleh Jokowi adalah maritim. Jokowi selalu mengatakan soal tol laut dan lain sebagainya. Nah, inilah, jadi kalau kita bicara tentang maritim, maka bicara skop yang lebih luas. Kita bicara tentang wawasan kebangsaan di dalamnya, kita bicara tentang wawasan nusantara, jadi ada juga bicara tentang bahwa laut itu bukanlah hal yang memisahkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tapi justru laut adalah hal yang justru mempersatukan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berarti lebih bicara tentang pembangunan, tentang aksesnya, dan... Justru itu, kalau kita bicara skop misalnya kelautan, maka laut itu diterjemahkan oleh banyak orang beragam, ya, laut dengan segala potensinya. Ya, laut, maka orientasinya adalah misalnya kekayaan sumber daya alam. Tapi ketika kita bicara tentang maritim, tentu berbeda ada aspek pertahanan di dalamnya, ada aspek pembangunan di dalamnya. Nah, disitulah menurut saya, penamaan menteri-menteri juga itu mengandung spirit-spirit yang luas, ya, spirit-spirit yang positif dalam artian ada aspek perjuangan di dalam itu, sehingga kita tidak terjebak dalam arti yang sempit. Jadi ketika kita memahami sebuah kementerian dalam arti yang sempit, ada juga sebagian besar. Contoh saya di kampus, ya, teman-teman mahasiswa mengatakan bahwa mereka itu tidak tertarik lagi. Misalnya bicara tentang pertanian, gitu, misalnya pertanian itu nggak seksi lagi, Pak, gitu, misalnya. Tapi kedaulatan pangan tetap mengarik. Pertanian di dalam arti luas ada di dalam itu, termasuk juga kelautan tadi maritim dalam arti luas, ada aspek-aspek yang lain. Disitulah menurut saya yang menjadi tantangan nantinya. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini, Mas. Heri, pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Jurnal Pagi.